Intro Halo semuanya, kembali bertemu dengan saya pada mata kuliah Ekonometrika Dasar. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana menguji hipotesis modal regresi berganda. Tujuan kita melakukan pengujian hipotesis ini adalah untuk menguji apakah hasil estimasi parameter yang kita lakukan, yaitu nilai statistiknya, nilainya itu signifikan atau tidak terhadap parameternya. Pada uji hipotesis modal regresi berganda hari ini, kita akan membagi dua tahapan pengujian hipotesisnya, yaitu pengujian hipotesis secara parsial, dan yang kedua adalah pengujian hipotesis secara simultan. Dalam pengujian hipotesis secara parsial, kita akan menggunakan uji statistik T, sedangkan pada pengujian hipotesis secara simultan, kita akan menggunakan uji statistik F. Pada asis terakhir nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitung nilai koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini nanti kita simbolkan dengan R², yaitu merupakan sebuah nilai yang kita gunakan untuk menggambarkan seberapa besar si variasi nilai variable terikat yang ditentukan oleh variasi nilai variable bebasnya. Nah, karena sebelumnya kita sudah pernah belajar pengujian hipotesis, yaitu melalui lima tahapan pengujian hipotesis, pada bagian ketiganya kita akan melakukan pengujian statistik. Nah, jadi untuk uji statistik yang akan kita pilih pada uji hipotesis secara parsial ini adalah menggunakan uji statistik T. Oke, jadi uji statistik T ini kita hitung bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita membutuhkan nilai varian dan standar error. Varian dan standar error dari mana? Yaitu mulai dari residualnya, konstantannya, dan koefisiennya. Bagaimana caranya? Kita mulai dulu dari nilai varian residual. Nilai varian residual yang kita inginkan adalah varian residual populasi, yang kita sembuhkan dengan sigma kuadrat. Nah, nilai ini tentu susah kita dapatkan karena kita anggap kita bekerja menggunakan data sampel. Oleh karena itu, nilai varian residual FRP ini kita taksir menggunakan nilai residual atau nilai varian residual sampelnya, yang kita beri simbol sigma head kuadrat. Karena ini yang bisa kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Formulanya adalah varian residual sampel yang kita beri simbol ini ya, adalah jumlah residual yang kita kuadratkan dibagikan dengan selisih banyak observasi dengan banyaknya jumlah variable. Jumlah variable di sini adalah semua variable yang kita gunakan termasuk variable terikatnya. Jadi kalau regresi linear berganda dengan 2 variable bebas, maka K-nya adalah 3. Yang kedua adalah varian dan standar error koefisien. Karena kita menggunakan regresi linear berganda dengan 2 variable bebas, maka koefisiennya ada 2, yaitu B1 dan B2. Kita mulai dari B1, nilai varian dari koefisiennya kita hitung dan rumus apa. Nah ini rumusnya, varian dari koefisien B1 kita simbolkan dan sigma kuadrat dari B1 adalah hasil bagi antara perkalian sigma kuadrat yaitu varian residual dengan jumlah X2 yang dikuadratkan. Nilai X di sini adalah X kecil, bukan nilai X besar. Sudah pernah saya jelaskan perbedaannya seperti apa. Hasil perkaliannya lalu kita bagi dengan selisih antara jumlah X1 kuadrat kali X2 kuadrat dengan jumlah X1 kali X2 dipangkatkan 2. Inilah rumus varian koefisien B1. Setelah dapat nilai varian koefisien B1, lalu kita bisa menghitung nilai standar error koefisien B1. Rumusnya adalah akar pangkat 2 dari varian B1. Yang ketiga adalah varian dan standar error untuk koefisien yang kedua, B2. Bagaimana cara menghitung variannya? Varian koefisien B2 itu rumusnya adalah hasil bagi antara perkalian dari varian residual dengan jumlah X1 kuadrat. Kita bagi dengan selisih X1 kuadrat jumlah X1 kuadrat kali jumlah X2 kuadrat, kurangi dengan jumlah X1 kali X2 dikuadratkan. Setelah dapat nilai variannya, lalu kita cari standar errornya dan rumus akar pangkat 2 dari nilai variannya. Nah, itulah cara menghitung varian dan standar error untuk B2. Lalu terakhir adalah varian dan standar error untuk konstantanya, yang kita beri simbol B0. Bagaimana cara menghitungnya? Formula untuk mencari nilai varian dari konstanta adalah yaitu varian dari residual kita bagi dengan banyaknya observasi. Tambahkan dengan rata-rata X1 yang dikuadratkan, kalikan dengan varian B1. Tambahkan dengan rata-rata X2 yang dikuadratkan, kalikan dengan varian B2. Tambahkan dengan 2 kali rata-rata X1 kali rata-rata X2 kali kovarian koefisien B1 dengan B2. Nah, nilai X di sini adalah X yang besar, berbeda dengan X yang sebelumnya. Jadi, tentu Anda sudah paham cara membedakannya. Pertanyaan adalah bagaimana cara menghitung nilai kovarian B1 dan B2? Nah, formula untuk mencari nilai kovarian antara koefisien B1 dan B2, formulanya adalah ini, yaitu min kali hasil bagian antara korelasi antara atau korelasi yang dikuadratkan antara X1 dan X2. Ini cara membacanya, korelasi yang dikuadratkan berbeda dengan koefisien determinasi. Kita kalikan dengan varian dari residual. Hasil perkaliannya kita bagi dengan 1 kurang korelasi kuadrat antara X1 dan X2, hasil selisihnya kalikan dengan jumlah X1 kalikan dengan X2. Nah, jadi inilah formula untuk mencari nilai kovarian antara koefisien B1 dan B2. Lalu muncul lagi pertanyaannya, bagaimana cara mencari nilai korelasi kuadrat antara X1 dan X2? Formula yang kita gunakan untuk mencari korelasinya adalah ini rungusnya. Jadi, kalau kita sederhanakan adalah hasil bagi antara jumlah perkalian antara X1 dan X2 yang dikuadratkan dengan jumlah X1 kuadrat kali dengan jumlah X2 kuadrat. Lagi-lagi nilai X di sini adalah nilai X yang kecil. Jadi, begitulah cara menghitung nilai korelasi antara X1 dan X2. Setelah dapat nilainya, maka kita bisa menghitung nilai standar error dari konstantannya. Bagaimana cara menghitung nilai standar error dari konstantannya? Yaitu kita gunakan nilai varian yang kita dapatkan tadi. Kita akarkan, dapatlah nilai standar error. Atau standar error dari konstanta adalah akar pangkat 2 dari nilai varian dari konstanta. Oke, jadi begitulah cara menghitung nilai mulai dari varian residual, varian dan standar error B1, varian dan standar error B2, sampai pada varian dan standar error konstanta. Karena kita anggap model yang kita uji adalah model regresi linear berganda dengan 2 variable bebas. Nah, setelah kita dapatkan itu semua, baru kita masuk kepada uji statistiknya. Uji statistik secara parsial, kita menggunakan 2 pendekatan, yaitu adalah uji Z dan uji T. Kapan kita akan menggunakan uji Z? Yaitu kalau standar deviasi dari populasinya diketahui. Tentu ini sulit ya, yang sering kita gunakan adalah pendekatan uji T. Karena apa? Standar deviasi dari varian populasi sulit kita dapatkan. Yang sering kita dapatkan adalah standar deviasi atau varian dari residual sample. Oleh karena itu, untuk uji statistiknya, kita akan menggunakan uji statistik T. Formulanya adalah BI ini kita ganti nanti dengan 0, 1, 2, 0 berarti konstanta, 1, koefisien 1, dan seterusnya. Kurangi dengan parameternya. Parameternya nanti kita anggap 0. hasil selisihnya kita bagi dengan standar error dari koefisien atau konstanta yang kita uji. Nah, di mana nilai dari T statistik ini kita anggap terdistribusi pada distribusi normal T dengan degree of freedom N kurang K. Ya, jadi begitulah cara menghitung nilai uji statistiknya. Oke, setelah itu baru kemudian aturan keempat adalah aturan pengambilan keputusan dan yang kelima adalah pengambilan keputusan. Baik, kalau sudah paham cara pengujiannya agar lebih operasional, sekarang kita ambil sebuah contoh kasus. Nah, pada contoh kasus ini kita menggunakan model regresi linear berganda dengan dua variable bebas yaitu variable terikatnya nilai ekspor variable bebasnya adalah harga ekspor dan nilai kurs jadi kedua variable ini penentu dari nilai ekspor Nah, kemudian setelah kita estimasi modelnya dapat konstantannya segini koefisiennya dan koefisien yang kedua Ini adalah hasil estimasi model kita Nah, pertanyaannya adalah apakah hasil estimasi model ini B0, B1, dan B2 secara parsial signifikan atau tidak terhadap parameternya Untuk mengujinya kita menggunakan alpha 5% Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menjawabnya tentu kita melalui mekanisme pengujian hipotesis Apa langkah yang pertama? Kita harus rumuskan hipotesisnya dulu Hipotesis 0 BI sama dengan 0 Kenapa? B-nya banyak mulai dari B0, B1, dan B2 Jadi kita ganti satu-satu ini nanti Oke ya Lalu hipotesis alternatifnya adalah BI tidak sama dengan 0 Itu langkah yang pertama Langkah yang kedua adalah memilih tingkat signifikansinya Misalnya alfanya berapa? 5% Kemudian langkah yang ketiga adalah Menghitung nilai uji statistiknya Nah, dalam menghitung nilai statistik atau uji statistiknya ini Tentu kita akan mudah menghitungnya kalau kita menggunakan menggunakan alat bantu table Nah, seperti ini Jadi ini tadi datanya Nilai Y Nilai X Nilai X2 Untuk 16 tahun observasi Nah, jadi dari hasil estimasi tadi dapat kita menghitung nilai residualnya Ya, seperti cara sebelumnya Ya, sudah pernah kita contohkan ya Nilai residual ini kita kuadratkan Dapatkan Dapatlah residual yang dikuadratkan Nah, apalagi yang kita butuhkan adalah Nilai dari Y kecil X1 kecil dan X2 kecil Untuk mendapatkan nilai Y kecil X1 kecil dan Y2 kecil Pertama-tama kita harus hitung dulu berapa rata-rata Y besarnya Nah, rata-rata Y-nya adalah 37.913,01 Rata-rata X1-nya 1724,99 Rata-rata X2-nya adalah 28,45 Ya Jadi nilai rata-rata ini nanti kita akan gunakan untuk menghitung nilai X kecil, Y kecil Nah, nilai residual yang kita kuadratkan ini Ini kalau kita jumlahkan Nilainya adalah 1.624.287.491,26 Oke Nah, bagaimana cara menghitung nilai Y kecilnya? Ini nilai Y kecilnya Ya Yaitu rumusnya adalah Selisih antara nilai-nilai Y dengan rata-rata Y Ya Jadi misalnya Nah, untuk Y yang kecil yang pertama Ya Yaitu Y besar 3678,80 Kita kurangi dan rata-ratanya 37.913,01 Hasil selisihnya adalah Min 34234,21 Nah, ini nilai Y kecil yang pertama Dan seterusnya Untuk Y yang kecil Sampai pada observasi yang ke-16 Setelah dapat nilai Y yang kecil Kita itu nilai X1 kecil Sama juga ya Yaitu Yaitu X1 besar Kurangi dan rata-ratanya Ya Hal yang sama kita juga gunakan Untuk X2 kecil Yaitu X2 besar Kurangi dan rata-ratanya Ya Jadi Inilah nilai Y kecil X1 kecil Dan X2 kecil Oke Nilai Y kecil X1 kecil Dan X2 kecil tadi Kalau kita pisahkan Ya Seperti ini tabelnya tadi ya Yang kita dapatkan Mulai dari observasi Ke 2001 Sampai 2016 Lalu Kita apakan Nah Nilai X1 ini Kita kalikan dan X2 Kenapa? Nanti Atau di dalam formula Mengitung nilai varian Tadi kita membutuhkan itu Ya Kalikan X1 dan X2 Ya Inilah hasil perkaliannya Jumlah perkaliannya adalah Yaitu 293.580,72 Kemudian apalagi yang kita butuhkan Kuadratkan X1 nya Berarti Min 1476,51 Kuadratkan inilah dia Dan seterusnya Kemudian kuadratkan X2 Min 22,8 Kuadratkan 519,70 Hasilnya Ya Nah Jadi Hasil perkalian X1 dan X2 Yang kecil-kecil ini Kita jumlahkan Tadi ini jumlahnya X1 yang kita kuadratkan Kita jumlahkan Ini jumlahnya Dan X2 Kita kuadratkan jumlahnya Inilah jumlahnya Ya Nilai-nilai ini Nanti kita akan bawa Kedalam rumus Mengitung nilai varian Dan standar errornya Kita mulai dulu dari Mengitung nilai varian Untuk residual Tadi formulanya adalah Jumlah residual Kuadrat Per N Kurang K Nah Jumlah residual Kuadrat Tadi sudah kita hitung Nilainya adalah 1 miliar Ya Sekian-sekian-sekian Ya Lalu kita bagi Dengan jumlah Observasi kita Ada 16 Ya 16 tahun Kurangin dengan K K ini jumlah Variable yang kita pakai Ada 3 1 Bebas Eh 1 terikat 2 Variable bebas Nah Hasil baginya adalah Kita proleh 124.945.191,64 Inilah nilai varian Dari residual Lalu nilai varian Dan standar error Koefisien B1 Rumusnya tadi adalah Yaitu nilai varian Residual Kalikan dan jumlah X2 kecil Yang dikuadratkan Nah Karena kita sudah dapatkan Nilai varian residual Adalah ini Ya Dan kemudian kita juga sudah dapatkan Di tabel sebelumnya Nilai dari X2 kecil Yang kita kuadratkan Jumlahnya adalah 9185,88 Ya Tinggal kita masukkan ke dalam Rumus Kemudian jumlah X1 kuadrat Ini nilainya tadi Jumlah X2 kuadrat Sama ini dan ini Sama ini dan ini Kemudian Hasil kali X1 dan X2 Lalu dijumlahkan Hasil penjumlahnya Kita kuadratkan Ini nilainya Ya Maka kita akan memperoleh Nilai varian dari Koefisien B1 Itu adalah 3,3072 Karena sudah dapat nilai Variannya Maka kita bisa menghitung Standar errornya Yaitu Akar pangkat 2 Kan saja Dapatlah Akar dari 3,3072 Itu adalah 1,8185 Oke Setelah dapatkan nilai Standar error dari Koefisien B1 Sekarang kita teruskan Untuk varian dan Standar error Untuk koefisien B2 Ya Apa formulanya Adalah ini ya Formulanya tadi Sehingga Kalau kita masukkan Kedalam formula Angka-angka yang kita dapatkan Dari tabel sebelumnya Dapatlah nilai varian Dari B2 Itu adalah 16,980,02 Ya Tinggal mengikuti Formula yang ada Atau Standar errornya adalah Akar pangkat 2 Dari ini adalah 16,980,02 Dapatlah standar errornya Untuk koefisien B2 Adalah sebesar 130,31 Nah Yang terakhir adalah Varian dan Standar error untuk konstanta Sebelum kita hitung nilai variannya Pertama kita hitung dulu nilai Koefisien korelasi Antara X1, X2 Yang kita kuadratkan Formula yang tadi ini Ya Yaitu jumlah Jumlah perkalian X1 dengan X2 Adalah 293,580,72 Kita kuadratkan Lalu kita bagi dengan Jumlah dari X1 yang sudah dikuadratkan tadi Adalah 47,162,346,96 Kalikan dengan jumlah X2 yang dikuadratkan X, X disini adalah X yang kecil Ya Hasil perkaliannya menjadi penyebut Hasil pemangkatan 2 ini Menjadi pembilang Hasil baginya adalah 0,1989 Ini adalah korelasi X1 dan X2 Yang dikuadratkan Setelah dapat ini Baru kita bisa memilih itu nilai Kovarian antara B1 dan B2 Apa formula nilai kovariannya tadi adalah Nah ini rumusnya Ya Ini nilai korelasinya tadi Kalikan dengan Varian residual sample Ya Kemudian bagi dengan Ini Ya Hasilnya adalah Kali ke kanan minus Sehingga diperoleh lah Nilai kovarian antara Koevisin B1 dan B2 adalah Min 105,69 Oke Setelah dapatkan nilai kovarian antara B1 dan B2 Barulah kita bisa menghitung nilai Varian dari konstanta Yaitu apa Varian dari konstanta Tadi rumusnya adalah ini Ya Ini sudah kita dapatkan Lalu Ini juga sudah kita dapatkan Maka nilai-nilai ini kan kita bisa menghitungnya Sudah kita peroleh tadi juga Oke Sehingga Kalau kita masukkan dia ke dalam formula ya Jangan lupa tandanya ya Varian dari residual tadi segini Kita bagi dengan 16 Rata-rata dari X1 tadi adalah 1724,99 Pangkatkan 2 Varian dari B1 tadi 3,3072 Rata-rata X2 tadi adalah 28,45 Kalikan dengan Varian B2 adalah 16980,02 Kalikan dengan 2 kali Rata-rata X1 dan rata-rata X2 Kalikan dan kovarian B1 dan B2 Minus 105,69 Minus 105,69 Oke setelah kita hitung maka dapatlah nilai dari Varian konstanta itu adalah 21.017.183,94 Setelah dapat nilai dari variannya maka kita hitung nilai standar errornya Ini nilai standar errornya Berarti Tuntas nilai standar error untuk B0, B1 dan B2 Nah setelah kita dapatkan nilai standar errornya Baru kita bisa masuk kepada Perhitungan nilai T statistiknya T statistik untuk konstanta adalah ini formulanya Tinggal masukkan ke dalam rumus Setelah angka-angka yang kita peroleh Maka dapatlah nilai T hitung untuk B0 adalah Min 0,8872 T hitung untuk B1 adalah 4,2947 T hitung untuk koefisien B2 adalah 7,6884 Nah sekarang kita Sudah dapatkan nilai statistiknya Kita masuk pada aturan yang keempat adalah Aturan pengambilan keputusan Oke karena rumusan hipotesis alternatifnya adalah BI tidak sama dengan 0 Maka kita menggunakan uji dua arah Jadi alfanya kita bagi dua Sebelah kanan dan kiri adalah 0,025 Kanannya 0,025 Dapatlah nilai T tabolnya Untuk DF sama dengan 16 kurang 3 ya Dapat 2,1604 Ya Degree of freedomnya sekali lagi N kurang K N nya 16 K nya 3 Jadi degree of freedomnya 13 Lihat di tabol T Oke oleh karena itu inilah daerah tolak H0 Ini juga daerah tolak H0 Daerah terima H0 adalah segini Ya maka kita coba masukkan nilai T statistik kita tadi Mulai dari T0 Ini min 0,8872 T1 Ya 4,2947 Dan T2 adalah 7,684 7,6884 Nah jadi T0 nya ini Atau T untuk B0 nya Ada di daerah 3,0 T untuk B1 dan B2 Ada di daerah penolakan H0 Dengan demikian Maka kesimpulannya adalah Ya Karena nilai dari T Statistik untuk B0 nya adalah Min 0,8772 Atau berada di daerah Penerimaan H0 Maka Keputusannya adalah Terima H0 Dan tolak HA Dengan kata lain bahwa Nilai konstantanya Tidak signifikan Pada alpha 5% Yang kedua adalah Koefisien B1 Ya Nilai T statistiknya Tadi adalah 4,2947 Kalau kita bandingkan Dengan T tabel Untuk positif 2,1604 Maka T hitungnya Lebih besar dari T tabel Atau berada di daerah Penolakan H0 Maka keputusan Keputusan adalah Tolak H0 Terima HA Atau nilai Koefisien B1 Signifikan pada Alpha 5% Demikian juga Dan koefisien B2 Ya Nilai T statistiknya Tadi adalah 7,6884 Juga lebih besar Dari T tabelnya Maka Keputusannya juga adalah Menolak H0 Dan menerima HA Atau B2 Signifikan Terhadap Koefisiennya pada Alpha 5% Jadi begitulah Cara Melakukan Pengujian Hipotesis Secara Parsial Mulai dari Langkah Dari awal Sampai Yang merumusan Hipotesis Sampai pada Pengambilan Keputusan Baik Kalau Anda sudah Paham Pengujian Hipotesis Secara Parsial Maka materi Selanjutnya adalah Pengujian Hipotesis Secara Simultan Yaitu Menguji Hipotesis Secara Bersama-sama Oke Apa itu Pengujian Hipotesis Secara Simultan Pengujian Hipotesis Koefisien Regresi Secara Bersama-sama Ini Atau Juga Disebut Dengan Simultan Menggunakan Analisis Varian Atau ANOVA Tahapan Pengujiannya Adalah Yang pertama Adalah Rumusan Hipotesis Rumusan Hipotesis Adalah Yaitu H0 B1 Sama Dengan B2 Sama Dengan Sampai Berapa Banyak N Kita Ya Sama Dengan 0 Berbeda Dengan Secara Parsial Tadi Hipotesis Alternatif Yaitu B1 Tidak Sama Dengan B2 Tidak Sama Sampai Berapa N Atau B Kita Tidak Sama D0 Itulah Cara Merumuskan Hipotesis Untuk Pengujian Hipotesis Secara Simutan Yang kedua Memilih Tingkat Signifikansi Misalnya 5% Lalu Kita Masuk Pada Uji Statistik Aturan Pengambilan Keputusan Dan Mengambil Keputusan Oke Jadi Pada Uji Statistik Untuk Regret Atau Untuk Uji Hipotesis Secara Simultan Kita Menggunakan Uji Statistik F Oke Bagaimana Cara Menguji Atau Menghitung Nilai Uji Statistik F Nah Kita Coba Kembali Pada Persamaan Yang Sudah Kita Bangun Sebelumnya Bahwa Nilai Y Itu Adalah Nilai Y Hat Y Yang Kita Prediksi Tambahkan Dan Residual Jadi Inilah Model Yang Kita Bangun Sebelumnya Atau Juga Disebut Dengan Model Yang Stochastic Nah Kalau Misalnya Di Kedua Buah Sisi Ini Saya Kurangi Dengan Nilai Nilai Y Y Rata Rata Maksud Saya Sebelah Kiri Saya Kurangi Y Rata Rata Sebelah Kanan Juga Saya Kurangi Y Rata Rata Maka Akan Diperoleh Dengan Persamaan Berikut Ini Yang Sebelah Kiri Ini Yang Sebelah Kanan Nilai Y Tadi Adalah Y Y Kurang Y Hat Ini Nilai Y Y Rata Ratanya Ini Nah Karena Prinsip Sebelumnya Bahwa Y Kurang Y Rata Rata Adalah Y Kecil Maka Y Hat Kurang Y Rata Rata Adalah Y Hat Kecil Ya Ini Tetap Nilai Residual Oke Kemudian Kalau Saya Kuadratkan Sebelah Kanan Dan Juga Sebelah Kiri Saya Kuadratkan Dan Saya Jumlahkan Akan Dapat Persamaan Seperti Ini Sigma Y I Kuadrat Sama Dengan Sigma Y I Hat Kuadrat Plus Sigma I Kuadrat Oke Atau Ya Karena Misalnya Kita sudah Dapatkan Sebelumnya Bahwa Y I Hat Itu Adalah Ya B Satu Ya Kali Dengan Sigma X Satu Y Tambah B Dua Sigma X Dua Y Perhatikan Formula Kita Sebelumnya Ketika Kita Melakukan Penurunan Rumus Regresi Linier Berganda Ya Maka Ya Ini Kita Ganti Dengan Persamaan Ini Ya Maka Kita Bisa Dapatkan Persamaan Ini Sigma Y I Kuadrat Ya Y I Head Kuadrat Yang Kita Ganti Dengan Ini Dapat Persamaan Ini Kemudian Sigma E I Kuadrat Nah Kalau Kita Identifikasi Persamaan Ini Maka Ini Kita Sebut Dengan Total Sum Square Kemudian Yang Ini Mulai Dari Sini Sampai Kesini Kita Sebut Dengan Estimator Sum Square Dan Jumlah Residual Kuadrat Kita Sebut Dengan Residual Sum Square Oke Jadi Bagaimana Cara Menghitung Nilai F Statistiknya Maka Kita Mempunyani Tabel Anova Di bawah Ini Yaitu Apa Tadi Kita Sudah Dapatkan Bahwa Estimator Sum Square Itu Adalah Ini Ya Kemudian Residual Sum Square Dan Total Sum Square Ketika Nilai Dari Estimator Sum Square Ini Kita Bagi Dengan Nilai Degree Of Freedom Ya Degree Of Freedom Untuk Estimator Sum Square K Kurang Satu K Banyaknya Variable Estimator Atau Residual Sum Square Degree Of Freedom N Kurang K Dan Total Sum Square Degree Of Freedom N Kurang Satu Maka Formula Untuk Menghitung Nilai Dari F Hitung Itu Adalah Estimator Sum Square Berarti Yang Ini Kita Bagi Dengan Residual Sum Square Bagi Dengan Ini Atau Kalau Kita Menggunakan Pendekatan Koefisien Determinasi Tadi Sudah Kita Simpulkan Bahwa Total Sum Square Tadilah Jumlah Y Kecil Kuadrat Estimator Sum Square Jumlah Y Head I Kuadrat Dan Residual Sum Square Jumlah E I Kuadrat Maka Persamaannya Kita Seranakan Total Sum Square Adalah Estimator Sum Square Tambah Residual Sum Square Kurang Lebih Seperti Persamaan Ini Tadi Total Sum Square Sama Dengan Estimator Sum Square Tambah Dengan Residual Sum Square Oke Lalu Kalau kita Bagi Seluruhnya Dengan Total Sum Square Semua Persamaan Ini Kita Bagi Dengan TSS Maka Sebelah Kanannya TSS Per TSS Adalah Satu Estimator Sum Square Per TSS Residual Sum Square Per TSS Nah R Square Itu Adalah Estimator Sum Square Per Total Sum Square Ya Maka Kita Bisa Dapatkan Nilai R Square Ini Adalah Yaitu 1 Kurang Dengan Residual Sum Square Per Total Sum Square Oke Kita Kembali Kepada Uji Statistik F Kita Tadi Sudah Kita Dapatkan Untuk Penyederhana Yang Pertama Tadi Adalah Rumus Yang Pertama Estimator Sum Square Per Residual Sum Square Maka Karena Ada Kaitannya Dengan Koefisien Determinasi Ya Oke Maka Nilai F Hitung Tadi Estimator Sum Square Per Degree Of Freedom Bagi Dengan Residual Sum Square Per Degree Of Freedom Ya Kalau Seluruh Itu Kalau Misalnya Di Sebelah Sini Saya Ganti Dengan Total Sum Square Kurang Estimator Sum Square Bisa Kan Kenapa Total Sum Square Adalah Estimator Sum Square Kurang Dengan Residual Tambah Dengan Residual Sum Square Pindah 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 Ruaskan Maka Residual Sum Square Adalah Total Sum Square Kurangi Dengan Estimator Sum Square Ya Jadi Persamaan Ini Sama Dengan Ini Kenapa Residual Sum Square Saya Ganti Dengan Total Sum Square Kurangi Dengan Estimator Sum Square Kembali Dengan Prinsip Yang Ini Tadi Jadi Kalau Kita Cari Nilai Dari Residual Sum Square Adalah Pindah Ruaskan Ya Oke Kemudian Jika Seluruhnya Kita Bagi Dengan Total Sum Square Artinya Disini Saya Bagi Total Sum Square Disini Juga Saya Bagi Total Sum Square Dan Disini Juga Maka Akan Diperoleh Begini Ya Estimator Sum Square Ini Tadi Bagi Den TSS TSS Bagi Dengan TSS ESS Bagi Den TSS TSS Per TSS Adalah Satu Estimator Per Estimator Sum Square Bagi Dengan Total Sum Square Tadi R Square Estimator Sum Square Per Total Sum Square R Square Ya Maka Kalau Ini Kita Ganti Dengan R Square Dapatlah Nilai F Hitung N R Square Ini R Square Bagi Dengan K Kurang Satu Bagi Dengan Satu Kurang Karena TSS Per TSS R Satu Inilah R Square Ya Kita Bagi Dan Degree Of Freedom Maka Inilah Formula Yang Lain Yang Boleh Kita Pakai Untuk Menghitung Nilai Statistik F Baik Kalau Anda Sudah Memahami Cara Menghitung Uji Statistik F Maka Aturan Keempat Aturan Pengambilan Keputusan Bagaimana Cara Membuat Aturan Pengambilan Keputusan Kita Menggunakan Distribusi F Distribusi F Tidak sama Dengan Distribusi T Tidak Normal Atau Tidak Terdistribusi Normal Tapi Agak Melenceng Ke Kanan Ini Kurang Lebih Kurvanya Kemudian Alfanya Kita Berikan Sebelah Kanan Nah Inilah Nilai Kritisnya Nanti Kita Dapatkan Dari Nilai T Tabel Maka Daerah Inilah Daerah Penolakan H0 Sedangkan Ini Adalah Daerah Penyerimaan H0 Jadi Inilah Aturan Pengambilan Keputusannya Oke Lalu Bagaimana Cara Menghitung Nilai Kritisnya Atau F Kritisnya Kita Gunakan Nilai Tabel F Tabel F Ini Dapat Anda Download Di Internet Atau Kopi Di Lampiran Tab Buku Dari Ekonometrika Tabel F Ini Bermacam Nanti Ada Alpha 0,111 Alpha 0,05 Alpha 0,1 Jadi Harus Perhatikan Alpha Keberapa Oke Jadi Kurang lebih Begini Tabelnya Jadi Ada Dua Degree Of Freedom Penyebut Dan Degree Of Freedom Pembilang Nah Kalau Kita Kembali Kepada Formula Tadi Degree Of Freedom Penyebut Dan Pembilang Kalau Misalnya R Square Atau Ini Estimator Sum Square Per K Kurang 1 Ini Pembilang Ini Maka Degree Of Freedom Pembilang Itulah K Kurang 1 Kemudian Residual Sum Square Per N Kurang K Inilah Penyebut Maka Degree Of Freedom Penyebut Itu N Kurang K Kita Kembali Kepada Table F Kita Jadi Degree Of Freedom Pembilang Dan Degree Of Freedom Penyebut Jadi Degree Of Freedom Pembilang Tadalah K Kurang 1 K Misalnya 3 Kemudian Degree Of Freedom Penyebut N Kurang K N Misalnya 16 K 3 Maka K Kurang 1 2 16 Kurang 3 Adalah 13 Maka Nilai F Table Ini adalah 3 81 Jadi Beginilah Cara Menghitung Atau Jadi Beginilah Cara Melihat Nilai Table F Yang Kita Jadikan Sebagai Nilai F Kritis Baik Agar Lebih Operasional Sekarang Kita Teruskan Untuk Melihat Contoh Kasusnya Seperti Apa Variable Terik Adalah Nilai Export Bebas Nelah Harga Export Dan Nilai Kurs Hasil Estimasi Modalnya Adalah Ini B0 Min 4.067.49 B1 7.81 Dan B2 1.001.85 Oke Pertanyaannya Adalah Apakah B0 B1 Dan B2 Secara Sama-sama Atau Atau Secara Simultan Signifikan Terhadap Parameternya Atau Tidak Kita Uji Menggunakan Alpha 5% Oke Bagaimana Cara Menyelesaikannya Pertama Ikuti Atau Rumuskan Hipotesisnya Yaitu Kita Mengikuti Tahapan Pengujian Hipotesis Ya Kita Rumuskan Hipotesisnya H0 H0 Adalah Konstanta Sama Dengan Koefisien Pertama Sama Dengan Koefisien Kedua Artinya Secara Bersama Sama Adalah 0 Hipotesis Alternatif Tidak Sama Dengan 0 Lalu Kita Pilih Tingkat Signifikansinya Adalah 5% Lalu Langkah Ketiga Mengitung Nilai Statistiknya Nah Bagaimana Cara Mengitung Nilai Statistiknya Tentu Akan Lebih Mudah Kalau Kita Menggunakan Alat Bantu Tabel Nah Jadi Inilah Nilai Dari Y Tadi Nilai X1 Dan Nilai X2 Kemudian Nilai Residualnya Sama Cara Perhitungannya Kita Kuadratkan Nilai Residualnya Setelah Kita Kuadratkan Kita Jumlakan Inilah Nilai Jumlah Dari Residual Yang Dipangkatkan 2 Kemudian Kita Membutuhkan Nilai Rata-rata Y Untuk Mencari Nilai Y Kecil Cara Memperolehnya Adalah Sama Dengan Yang Tadi Y Y Untuk Mendapatkan Min 34.234,21 Adalah 3678,80 Kurangi Dengan 37.913,01 Dan Seterusnya Lalu Kemudian Nilai Y Kecil Ini Kita Kuadratkan Ya Mulai dari Observasi Pertama Sampai Observasi Ke 16 Atau 2016 Jadi Min 34.234,21 Kita Kuadratkan Dapat 1.171.981.305,50 Ya Untuk Setiap Observasi Lalu Kemudian Kita Jumlahkan Dapat Jumlahnya Adalah Jumlah Y I Kecil Yang Kita Kuadratkan Adalah 18.321.914.00 3.38 Setelah Lengkap Dengan Tabel Ini Baru Kemudian Kita Masukkan Nilai-nilai Ini Kedalam Rumus Sebelumnya Yaitu Menghitung Nilai F Statistik Nah Yaitu Apa Pertama Dari Total Sum Square Dulu Total Sum Square Adalah Jumlah Y I Kuadrat Sudah Kita Dapatkan Adalah 18.000.000 Sekian Sekian Kemudian Residual Sum Square Jumlah Residual Yang Dikuadratkan Tadi Kita Dapatkan 1.000.000.000 Sekian Sekian Nah Karena Sudah Dapat TSS Dan RSS Dan Prinsip Dari TSS Sama Dengan RSS Estimator S sum square adalah total sum square kurangi residual sum square atau 18 miliar sekian kurangi dengan 1,1 miliar sekian-sekian dapatlah estimator sum square-nya adalah 16 miliar sekian-sekian jadi kalau sudah dapat TSS, RSS, dan ESS maka kita sudah bisa menghitung nilai F hitung serta nilai R square-nya nah F hitungnya tadi rumusnya apa? adalah estimator sum square per K kurang 1 estimator sum square-nya adalah 16 miliar bagi dengan K kurang 1, Knya 3 karena ada 2 variable bebas, 1 variable terikat residual sum square-nya adalah 1,6 miliar ya oke, setelah kita bagikan dan dapatlah nilai F hitungnya 66,8198 oke, nah setelah dapat nilai statistik F-nya baru kita masuk pada aturan pengambilan keputusan yaitu apa? menggunakan kurva F, distribusi F ya alfanya langsung serahkan disini atau distribusikan disini 0,05 lalu nilai F kritisnya kita ambil dari tabel F cara membaca seperti yang tadi ya adalah 3,81 maka daerah penolakan H0-nya adalah kalau besar dari 3,81 dan terima H0 kalau kurang dari 3,81 oke, sekarang kita lihat berapakah nilai F statistik kita tadi F statistik kita tadi adalah 66,81 sekian-sekian atau kalau kita bulatkan 66,82 nah nilai 66 ini ada pada daerah penolakan H0 ya karena apa? nilai 66 ini besar dari nilai F tabelnya dengan demikian maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa karena nilai F hitungnya adalah 66,82 atau lebih besar dari F tabel 3,81 maka dapat kita menolak H0 dan menerima hipotesis alternatif artinya bahwa nilai B0, B1, dan B2 tidaklah sama dengan 0 dengan kata lain bahwa mulai dari konstanta dan koefisiennya ya secara sama-sama signifikan terhadap parameternya pada alfa 5% nah jadi begitulah cara melakukan pengujian hipotesis secara ya pengujian hipotesis secara simultan oke sekarang materi yang terakhir pada pengujian hipotesis model regresi berganda ini adalah koefisien determinasi nah bagaimana cara menghitung koefisien determinasinya ya karena kita sudah dapat tadi nilai TSS, ESS, dan RSS maka nilai dari koefisien determinasi itu dapat kita hitung dengan memanfaatkan nilai ESS dan TSS nilai ESS tadi adalah 16,6 miliar TSSnya adalah 18,3 miliar hasil baginya adalah dapat 0,9113 atau 91,13% nah apa artinya nilai ini nah kalau kita simpulkan nilai dari R2 ini artinya adalah bahwa nilai variasi dari variable 3K yaitu nilai export digambarkan oleh variasi nilai variable bebasnya yaitu harga export dan nilai kurs adalah sebesar 91,13% tentu ada sisanya sampai 100% nah sisanya ini ditentukan oleh variable yang lain yang tidak disebutkan dalam model nah jadi beginilah cara ya menerjemahkan arti dari nilai koefisien determinasinya oke jadi saya pikir sampai disini materinya ya terkait dengan pengujian hipotesis model regresi berganda selamat menikmati